Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Malaikat Agung. Yang berdasarkan pada Injil Yohannes bab 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepada Nathanael, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan Malaikat-Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam gereja Katolik, tiga Malaikat Agung disebutkan namanya dalam kitab kanon yaitu Michael, Gabriel, dan Rafael. Rafael muncul dalam kitab Tobit, Dimana ia digambarkan sebagai salah satu Malaikat yang melayani di hadapan Tuhan. Rafael disebutkan sebagai utusan Tuhan untuk memberikan cahaya penyembuhan bagi setiap makhluk termasuk manusia yang membutuhkannya. Tobit bab 11 ayat 1-19. Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Gabriel adalah Malaikat Inkarnasi dan juga dikenal sebagai Malaikat Belas Kasian. Ia disebut sebagai penjaga sakramen baptis. Gabriel merupakan Malaikat Agung yang memberitakan kabar gembira dan kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut. Lukas bab 1 ayat 26-38. Gabriel berarti kekuatan Allah. Mikhael merupakan Malaikat Agung Allah yang memimpin para Malaikat yang setia kepada Allah. Ia mengalahkan Lucifer, Malaikat yang berkhianat kepada Allah. Wahyu bab 12 ayat 7-9. Arti nama Mikhael adalah siapakah yang seperti Tuhan? Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi iman kita peran besar Malaikat Agung sebagai utusan Allah adalah untuk menjaga kita dalam beriman kepada Kristus. Tujuannya adalah agar kita tidak terpisah dari keselamatan yang datangnya hanya dari Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka menjadi cukup jelas apa yang dikatakan oleh Injil hari ini. Bahwa Nathanael akan melihat langit terbuka dan Malaikat-Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Para Malaikat itu bertugas untuk membawa kita untuk kepada Kristus. Para Malaikat itu menolong kita dalam perjuangan untuk meraih keselamatan yang ada dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa kita tidak berjuang sendirian di dunia ini, melainkan Allah senantiasa menyertai dan melindungi kita melalui para Malaikatnya. Dalam tradisi gereja katolik Roma hanya tiga Malaikat yang diberi gelar Malaikat Agung. Mereka adalah Michael, Raphael, dan Gabriel. Alasannya karena ketiganya disebutkan dalam kitab suci. Ada empat Malaikat lain yang disebut sebagai Gerubim. Mereka ada Uriel, Yehudiel, Barasiel, dan Syatiel. Pada hari ini, gereja kudus merayakan pesta ketiga Malaikat Agung yang namanya muncul dalam kitab suci. Ketetapan ini disebutkan dalam Konsili Roma pada tahun 745 Masehi. Paus Santo Sakarya menetapkan bahwa ada tiga Malaikat yang bergelar Agung. Santo Michael, Raphael, dan Gabriel. Saudara-saudari terkasih, Ijinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengutip apa yang ditulis oleh Paus Gregorius Agung tentang jati diri seorang Malaikat Tuhan. Beliau menulis ini sebelum ditetapkan bahwa Malaikat Agung ada tiga. Paus Gregorius menegaskan kita harus menyadari bahwa kata Malaikat itu adalah nama tugas bukan kodrat. Tugas mereka mewartakan kehendak Allah. Mereka yang menyampaikan warta biasa disebut Malaikat. Yang membawa warta Agung disebut Malaikat Agung. Inilah keterangan singkat tentang ketiga Malaikat Agung itu. Malaikat Raphael adalah pengobatan Allah karena ia melenyapkan bayangan-bayangan mata Tobit yang buta. Ketika ia menyentuh mata Tobit yang buta dan menyembuhkannya. Dia diutus untuk menyembuhkan segala penyakit yang diderita manusia. Malaikat Gabriel diutus kepada Santa Maria. Gabriel yang disebut keperkasaan Allah datang untuk mewartakan dia. Yang berkenan merendahkan diri untuk berperang dengan kekuatan roh di langit. Ia yang datang sebagai Allah yang kuasa dan yang perkasa dalam peperangan. Harus diwartakan oleh Gabriel. Malaikat Michael adalah utusan Allah yang menyatakan kekuasaan Allah. Ia membelah hak-hak Allah dan memastikan hanya Allah yang maha kuasa. Ia memerangi Lucifer untuk membela Allah yang perkasa. Hanya Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini melalui kisah Nathaniel dan Tuhan Yesus diwartakan kepada kita bahwa Yesuslah yang harus menjadi pusat perhatian semua orang. Alasannya jelas, dialah anak Allah yang datang ke dunia untuk menepus umatnya. Para malaikat akan turun naik kepada anak manusia untuk menghantarkan jiwa-jiwa agar dapat menemukan penyelamat mereka yaitu Yesus Kristus anak Allah sendiri. Melalui pesta ini diharapkan kita sanggup menyatakan bahwa Allah itu yang patut disebah. Bahwa Allah adalah Tuhan yang peduli akan keselamatan umat pilihannya. Bahwa Allah itu sanggup membantu umatnya yang menderita dalam kesusahannya dan melepaskan mereka dari persoalan-persoalan hidupnya. Pertanyaannya, apakah kita mengenal dan menyadari tugas para malaikat agung tersebut? Selanjutnya, perlulah kita menimba pesan yang kiranya dapat menginspirasi kita sebagai orang beriman. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah. Kita harus menjadi seperti Mikael dengan membela hak-hak Allah. Caranya adalah menjauhi perbuatan dosa dan menolak bujuk rayu setan dan para pengikutnya. Kita harus menjadi seperti Gabriel yang membawa kabar gembira bahwa Allah ingin semua orang diselamatkan oleh Yesus Kristus anak Allah. Kita harus menjadi seperti Raphael yang menjadi berkat dan manfaat untuk mereka yang tersesat dan tersisi serta diabaikan dalam hidup mereka. Apakah aku sudah mengembang tugasmu untuk menjadikan Allah sebagai pusat hidupku? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, ucapan syukur dan pujian hanya kepadamu saja. Semoga dengan pertolongan para malaikat agung kami berusaha menegakkan hak-hak Allah dalam hidup kami. Terpujilah engkau Bapak dalam Kristus Tuhan kami. Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Sampai jumpa di video selanjutnya.